Syukur dan sembuh Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya ring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, Lukas 17 ayat 15-16. Dalam kisah yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 15-16, kita menemui satu sosok yang sangat mengesankan, seorang Samaria yang menunjukkan makna syukur sejati, ketika mendengar Yesus sedang lewat, sembilan orang yang lain juga mengalami kesembuhan dari penyakit kusta, tetapi hanya, dot satu orang yang kembali untuk memuji dan mengucap syukur kepadanya, tindakan orang Samaria ini menggambarkan kesadaran dan penghargaan yang mendalam terhadap vanugerah yang telah diterimanya. Kembali kepada Yesus dengan suara nyaring, ia tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi juga menyembah dihadapannya. Sikap ini menunjukkan, pentingnya mengenali sumber berkat dalam hidup kita, di dunia yang seringkali melupakan untuk bersyukur, contoh sikap orang Samaria mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan segala hal baik yang telah kita terima. Dalam kesibukan hidup sehari-hari, kita seringkali terjebak pada rutinitas, sehingga melewatkan kesempatan untuk berterima kasih atas anugerah yang ada, melalui kisah ini, kita diingatkan akan pentingnya, bersyukur, menghargai setiap kebangkitan, dan bagaimana menghormati Tuhan dengan cara. Peyang berarti, syukur sejati tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan dan penghormatan kepada sang pemberi kehidupan.